Lagi gak fit, dia tuh lagi sakit pengorokan, tapi dia paksa ingin buat kalian semua, 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 semua. Mahalini dan Rizky Febian juga adalah manusia biasa. Tak ada bedanya dengan manusia pada umumnya. Ia juga bisa sakit, sedih, bahagia, kecewa, dan berbagai situasi dan kondisi lainnya. Malini dan Rizky Febian yang diketahui beberapa bulan belakangan ini Jadwal manggungnya begitu sangat padat Hampir setiap hari mereka ada jadwal dalam sepekan Kalaupun ada jeda manggung karena belum ada jadwalnya Mereka kembali disibukan dengan aktivitas syuting film Proyek mereka berdua yakni senja hari ini indah Belum lagi jika ada tawaran syuting iklan Undangan sebagai bintang tamu di beberapa stasiun televisi, radio, dan lainnya Ya, sepintas terlihat mereka begitu tegar, happy, dan cerah-ceria Namun siapa sangka jika mereka mungkin ingin jujur Jiwa dan raga mereka itu sangat capek Tapi pekerjaan tak mengizinkan itu Di sisi lain mereka juga tak bisa berdiam di rumah Dan menikmati pembaringan empuk hingga tidur pula semau yang mereka inginkan Banyak tanggung jawab yang mereka harus capai Komitmen untuk membahagiakan keluarga Hingga berniat ingin memiliki rumah sebelum mereka menikah pada tahun depan Semua itu butuh uang yang tak sedikit Jika tak terus mengisi tabungan dan berpikir progres jangka panjang Seperti membuka usaha Karena sopasti tidak mungkin mereka akan bernyanyi seumur hidupnya Setiap masa memang ada waktunya Dan setiap waktu ada masanya Jika boros di masa muda atau di saat uang banyak Belanja mengikuti keinginan bukan kebutuhan Akan seperti apa mereka jika tak aktif lagi bernyanyi Atau sudah sepi tawaran yang bisa menghasilkan uang Ya, menabung itu bisa menjadi motivasi untuk berhemat Kegiatan menabung merupakan hal yang umum dilakukan oleh sebagian besar orang Terutama yang sudah memiliki penghasilan Dengan menabung Kebutuhan darurat atau yang bernilai besar bisa dipenuhi Demi bisa menabung Tak sedikit orang yang rela mengurangi kebutuhan primer Seperti makan, pakaian, hingga gaya hidup lainnya Maka dari itu Menabung bisa dibilang aktivitas yang gampang-gampang susah Sebagian orang mungkin sukses menabung Dan punya banyak uang simpanan Sementara ada sebagian orang susah untuk bisa menyisikan uang Terutama yang mempunyai penghasilan yang pas-pasan Padahal kalau dipikir Menabung itu tidak melulu harus dalam jumlah besar Jumlah kecil sekalipun sudah cukup Asalkan uangnya disisikan secara rutin Dengan begitu Secara tak sadar Uang yang selama ini disisikan meski tak sedikit Itu lama-lama akan menjadi banyak Ya, seringkali Semakin banyak uang yang dihasilkan Semakin banyak pula pengeluaran Alasan tersebutlah yang menjadi penyebab uang yang dimiliki Tidak bisa buat untuk memperkaya diri Namun yang membuat kaya itu adalah aset Seperti yang Mimin katakan sebelumnya Harta yang paling berharga adalah kesehatan Namun saat ini kondisi kesehatan mahal ini sedikit menurun Suaranya lagi serak Maklum karena mungkin kondisi cuaca Belum lagi jam terbangnya naik pesawat dari kota ke kota Melintasi provinsi dan beberapa pulau di Indonesia Ya, diketahui Aset pesawat itu begitu sangat dingin Belum lagi untuk kamar hotel Apalagi saat manggun di luar ruangan pada malam hari Hal ini diungkapkan mahal ini saat berada dalam pesawat Menuju kendari Ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara Untuk manggung dino musik festival kendari Suara udah kayak tikus kecek Tulis mahal ini pada caption fotonya di dalam pesawat Pada Kamis 13 Oktober 2022 pagi tadi Mahal ini dan kru sudah tiba pagi tadi di kendari Dan mengenakan pakaian serba hitam Mereka dijemput oleh penitia pelaksana festival Sebenarnya suara mahal ini sudah bermasalah Sejak manggung bareng Rizky Febi yang kekasihnya di Bali Pada 8 Oktober lalu Meski begitu Pada penampilannya bernyanyi Suaranya masih begitu sangat stabil Dan masih bisa ia kontrol Meski terdengar agak serak Semoga yang tadi Iki ngobrolin dan saya bincangkan di awal Kalau saya ngomong bisa masuk hati kalian semua Bahwa sebegitu bangga ya saya menjadi orang Bali Untuk tangan dong untuk Bali Sampai jumpa nanti malam di lapangan XMTQ di kendari Di beberapa waktu sebelumnya juga Kondisi suara kekasihnya Rizky Febian juga sempat mengalami hal serupa pasca mereka manggung di Bandung beberapa waktu lalu Dimana saat itu Mahal ini sampai menangis di atas panggung di depan ribuan penggemarnya Ia menginformasikan bahwa Rizky Febian sebenarnya lagi sakit Suaranya bermasalah Tapi ia tetap berusaha tampil maksimal agar para penggemarnya tak kecewa Iki lagi gak fit Dia tuh lagi sakitnya warokan Tapi dia paksa yang kaget buat kalian semua 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 Tentu loh loh Muzari Anah Saya cuma pengen bilang semoga dia jadi yang terakhir untuk saya Dan saya harap 4.000 orang yang disini bisa menjadi saksi cita kita berdua Amin Oh iya Untuk manggung Rizky Febian juga pada malam ini Dijadwalkan akan tampil di sebuah restoran mewah Di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara Untuk Iki dan Neng Lini tetap jaga kesehatannya Jika memang merasa kurang sehat Alangkah baiknya jadwal manggung dikonfirmasi pada pihak panitia Jauh-jauh hari untuk di cancel Agar tidak ada yang dirugikan Atau tidak ada yang dikecewakan Sebab Kesehatan itu adalah harta yang tak bisa dinilai dengan apapun Semoga penampilan Neng Lini dikendari malam sebentar tetap memberikan yang terbaik ya Namun Kalau sudah merasa tak mampu untuk bernyanyi Mending meminta untuk istirahat saja Demi untuk menghindari hal yang tak diinginkan terjadi Amin ya Allah Mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan Tak terkecuali para penggemarnya di Indonesia Bahkan lintas negara Semoga yang mendoakan Aiki dan Neng Lini dalam hal positif apapun Selalu diberikan kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!